Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal Yang pertama, kita harus siapkan alkitab dan kidung ceria Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan Seperti kuota internetnya Lalu, baterainya harus diperhatikan Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai Selamat beribadah adik-adik Selamat hari Minggu teman-teman Ibadah hari ini menarik lho Ada jamannya juga Nah, hari ini kita akan beribadah bersama Kak Ija dan Kak Diva Silahkan kakak-kakak Adik-adik, mari kita berdiri memuji memilihkan nama Tuhan Dari mana kan, Pak? Laku yang berjudul Biar gunung 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 beranjak Biar gunung 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 beranjak Dan bukit-bukit ku berbayang Namun kasih setia tak akan beranjak dariku Dia memperlukan beranjak Dan bukit-bukit ku berbayang Namun kasih setia tak akan beranjak dariku Tak akan beranjak, tak akan bergoyang Tak akan beranjak, tak akan bergoyang Demi ialah bimbang Tuhan dan mengasihiku Adik-adik tolin kita lipat tangan Kita tutup mata, kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Karena hari ini kami boleh berkumpul Meskipun kami di rumah beribadah Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini Dari awal, pertengahan hingga akhir Amin Adik-adik kita akan membaca masmur Mari kita semua berdiri Dan menyiapkan alkitab kita Masmur pada minggu ini dibacakan oleh adik Yanu Dari sektor Haleluya Amsal Pasal 3 ayat 5-6 Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri Akui lah dia dalam segala lakumu Maka ia akan meluruskan jalanmu Kita akan meninggalkan kesaksian ujian Dari adik-adik Abdel Sektor Maktiri Yang pertama di dalam hidup ini Haleluya 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 Sayangah 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 Yang pertama di dalam hidup ini Milihkan teman Yesus Yang terutama di dalam hidup ini Menguliakan temannya Haleluya, haleluya Sayangah, cinta Yesus 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 Sayangah, cinta Yesus Sayangah, cinta Yesus Adik-adik sebelum masuk ke pembacaan firman Mari kita menyikap lagu Kidung Ceria nomor 137 Senang kubaca Alkitab Senang kubaca Alkitab Nggak itu firman alatku Kada menghidup yang benar sempurna dan turut Senang kubaca Alkitab Nggak itu firman alatku Kada menghidup yang benar sempurna dan turut Mari adik-adik sebelum kita belajar firman Tuhan Kita akan berdoa terlebih dahulu Mohon bimbingan roh kudus Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami Untuk membaca firman Tuhan Yang roh kudus tolong kami Di dalam kami mengerti kendah Tuhan Sehingga kami boleh melakukannya Dalam kehidupan saya hari Di dalam pimpinan roh kudus Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami nyerahkan membaca firman Tuhan Pada saat ini Amin Pada saat ini Kita akan membaca firman Tuhan Dari kitab Hagai Ya Hagai ada di perjanjian lama Ya Di Hagai 1 Ya Hagai pasal 1 Ayat 1 sampai 7 Kakak akan bacakan buat adik-adik semua Ajakan untuk membangun kembali baik suci Pada tahun yang kedua Pada tahun yang kedua Zaman Raja Darius Dalam bulan yang ke-6 Pada hari pertama bulan itu Datanglah firman Tuhan Dengan perantaraan Nabi Hagai Kepada Zerubabel bin Sialtia Bupati Yudha Dan kepada Yosua bin Yosala imam besar Bunyinya Beginilah firman Tuhan semesta alam Bangsa ini berkata Sekarang Belum tiba waktunya Untuk membangun kembali Rumah Tuhan Maka datanglah firman Tuhan Dan dengan perantaraan Nabi Hagai Bunyinya Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu Untuk mendiali rumah-rumahmu Yang dipapani dengan baik Sedangkan rumah ini tetap menjadi rendahkan Oleh sebab itu Beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Kamu menabur banyak Tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan Tetapi tidak sampai dunia Kamu minum Tetapi tidak sampai kelas Kamu berpakaian Tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Yang bekerja untuk upah Yang bertarung dalam undi-undi yang berlubah Beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Demikianlah firman Tuhan Berbahagialah kita Yang mendengar dan melakukannya Dalam kehidupan kita sehari-hari Haleluya 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 Adik-adik hari ini Kakak akan membawakan sebuah firman ya Dari firman Tuhan Yang ada dari kitab Hagai Hagai 1 Ayat 1 sampai 7 Nah adik-adik Tema kita pada hari ini adalah Mengutamakan Tuhan dalam segala hal Nah adik-adik Apa hubungannya Hagai dengan Mengutamakan Tuhan dalam segala hal Nama Hagai artinya adalah Perayaan Nah adik-adik tahu ya perayaan Perayaan ulang tahun Perayaan sukacita Perayaan mendapatkan sebuah berkat Dan lain-lain Ya adik-adik Nah saat ini Nabi Hagai Sedang mengalami sebuah pergumulan Ya pergumulannya apa? Pergumulannya adalah Akan membuat baik Allah Nabi Hagai memiliki keinginan Untuk membuat baik Allah ya Kenapa Nabi Hagai ingin membuat baik Allah? Nah, Hagai ingin membuat baik Allah Dikarenakan orang-orang Israel itu Beberapa tahun yang lalu Beberapa puluh tahun yang lalu Itu Telah mengalami banyak berkat Adik-adik ya Berkat dari Tuhan Contohnya Ketika menyeberangi Laut Polsom Bagaimana Tuhan telah memberkati mereka Bagaimana Tuhan memberikan mereka makan Bagaimana mereka minum Mereka berpakaian Semua Tuhan penuhi adik-adik Tetapi Dari pasal satu ini Kita bisa lihat Bahwa Orang-orang Israel Itu Tegar tembuk adik-adik Mereka itu Pemalas ya Mereka itu Malah tidak mempuncang syukur Dengan berkat yang Tuhan telah berikan Oleh sebab itu Hal yang memperingatkan Kepada orang-orang Israel Bahwa Ingat ya Bahwa kalian itu Sudah diberkati banyak loh Sama Tuhan Masa kamu mau malas-malasan Masa kamu Tidak mengutamakan Tuhan Dalam segala tindakanmu Dua kali Tuhan Allah Memberi peringatan Kepada orang-orang Israel Bahwa mereka Harus mengutamakan Tuhan Dalam Tingkah lalu mereka Nah Dalam hal ini Adik-adik Bukti Bahwa Hagai Ingin mengikuti Kehendal hati Tuhan Hagai ingin Mendirikan sebuah Baik Allah Yaitu tempat beribadah Yang mana tempat ibadah ini Merupakan bukti Cinta Hagai Kepada Tuhan Dia mengutamakan Tuhan Dengan berdirinya Sebuah rumah Allah Maka Diharapkan Orang-orang Israel Mau beribadah Yang merupakan Bentuk Ucapan syukur Kepada Tuhan Bahwa Mereka sudah Diberkati Dari tahun ke tahun Nah adik-adik Hagai menjelaskan Bahwa Orang Israel Tidak boleh malas Orang Israel Harus selalu beribadah Karena dengan beribadah Orang Israel Mengingat Bahwa Tuhan sudah Begitu sayang Kepada Orang Israel Nah diingatkan Harus Rajin beribadah Rajin berdoa Nah itu Permintaannya Tuhan Dan itu Dilakukan oleh Nabi Hagai Agar Orang-orang Israel Itu Dapat Beribadah Bersama-sama Ya Dengan beribadah Bersama-sama Kita saling menguatkan Sehingga Kita boleh Semakin rajin Semakin diberkati Dan Tuhan Senang kasih Nah adik-adik Untuk Lebih jelasnya Lagi Adik-adik Akan Kakak Sajikan Sebuah video Yaitu Seorang Yang Rajin Dan Seorang Yang Malas Ada 2 Tokoh Dalam hal ini Yaitu Adik Dan Yang satunya lagi Adalah Ben Selamat Menyaksikan Video ini Hah Polseni Wah Apa Coba main ke rumahnya adik ya Oh iya bener juga Wah Sudah Bersih Nyampu dapur 6 Shhh Lama rumah belum Lama rumah Lama rumah which Ey Ey Yo Eh rolling Oh Dari mana Aku lagi ngapain New Aku biasa Aku lagi ngomain di rumahku nih Boleh ga Eh Tuh Men Aku lagi bosanih di rumah git Kenapa kok bosan Ya Aku tuh di rumah tadi Sehari sehari Sen grandain епit iya iya kita di rumah kan itu kamu jangan ada pandemi ya tapi kan aku bosen di masak dari hari Senin sampai hari Minggu aku di rumah terus aku katanya sudah gila kebetulan bosen ya iya bosen aku kita anibadah hari ini, anibadah sekarang ah gak anjid, gak anjid kalau kita mau enak main game aja main game gak apa-apa harus anibadah gak gak anjing, awesome nanti loh yang aningan ini ayy bro kita anibadah dulu abis itu kita anibadah gak. gak, gak, gak gak. gak. gak ngak. gak. gak. gak ngak. g Mak terny. gak ngak ngak ngak. gimana 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 ibadah tuh enak apa enaknya cokak? kamu gak tau ya coba sebutin yang pertama kita memuji Tuhan terus nanyanyi sama temen-temen yang lain meskipun dalam hape ya tapi kita memuji Tuhan enak main game? main game juga di hape tapi kita keluarkan waktu itu Tuhan kita bekerja tak lama kok 1 jam 1 jam enak main game game 1 jam itu main game lama banget enak tenang aja kamu kan tadi kan cuma main pertanggapu ya kedua kamu tau kan? ya coba sebutin yang kedua yang kedua kita berberkat dari Tuhan enak bro berberkat yang ketiga yang ketiga adalah kita mendapatkan temen-temen juga ada temen-temen yang baru meskipun di dalam hape tapi kita ada temen-temen yang baru yang belum kita kenal yas aku main game cuma ada temen kan game kan online aku kan bisa berteman dengan siapapun nah tapi kan cuma sementara aja sementara aja kalau main game kan kita kan bisa makan waktu lama tapi kalau kita ibadah cuma satu minggu sekali enak main game aja enak main game aja kita utamakan waktu itu Tuhan kita utamakan waktu Tuhan game itu memang seratus tapi kita harus utamakan Tuhan enggak 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 enak main game bener game enak itu main game bener kamu main game terus main game terus apa-apa guys main game oke tapi setelah ibadah gimana hmm oke enak bro gimana ya ayolah jadi waktu ini malu setiap beneran game apa-apa enak aja tapi mau tidak betul kan sama-sama Pak jangan lakus emang aku ibadah sama siapa jangan laku jangan laku bener ya bener ya hmm abis kita ibadah kita main game game oke sip oke oke kita tos dulu hmm aku ganti dulu abis itu kita ibadah tapi jangan lupa kita nanti main game ya teres emang ini gak utang sama Tuhan dulu nomor game amin oke kalau gitu aku ibadah aku pulang dulu ganti pakaian sip bye aku pulang dulu ya oke bro nah adik-adik kalian telah mengaksikan video tadi siapa yang malas ya siapa yang rajin nah adik-adik 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 nah memang saat ini kita diperhadapkan dengan situasi pandemi yang menuntut kita untuk senang biasa memegang gadget kita ya adik-adik nah gadget ini janganlah menjadi dewa buat kalian jangan sampai gadget ini yang kalian puternakan meskipun dalam belajar dalam komunikasi dengan siapapun adik-adik pegang gadget nah tetapi ingat ya kalian sudah diberkati banyak oleh Tuhan kalian sudah diperihara oleh Tuhan kalian sudah diberikan mama papa yang sangat mengasihi adik-adik oleh sebab itu semua adalah pemberian Tuhan jangan lupakan Tuhan utamakan Tuhan gadget yang nomor 2 atau nomor 100 ya karena itu hanyalah media adik-adik jangan lupa ibadah karena kalian bermain game maka lupa ibadah utamakan Tuhan ingat ketika kalian mengutamakan Tuhan seperti kagai maka semakin engkau diberkati engkau dan seluruh keluarga akan diberkati ingat utamakan Tuhan seminggu sekali ibadah tetapi setiap hari kalian harus berdoa dan rajin membaca Al-Tutam dengan begitu kalian akan rajin karena rajin beribadah otomatis kalian juga akan rajin belajar karena rajin belajar adalah bukti kalian menghormati Tuhan nah ini rajin belajar lalu jelas nanti menjadi anak yang pandai dengan anak yang pandai maka nama Tuhan yang dipermuliakan seperti agar gitu ya adik-adik terima kasih untuk hari ini biarlah firman Tuhan dan video kita pada saat ini itu menjadi berkat buat adik-adik dan sekeluarga adik-adik terima kasih Tuhan Yesus memberkati nah adik-adik setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi kita akan respon firman Tuhan dari Kidutria 271 Cinta akan Yesus Cinta akan Yesus harus nyata tiap hari tak henti kita berusaha kita berusaha tiap hari jadi orang yang benar kita berdoa kelapa kami yang ada dalam kerajaan syurga terima kasih Tuhan kau telah menuntun kami di dalam pembacaan firman Tuhan dan dengan melihat video serta kami mengerti gendam Tuhan yang Tuhan harus yang kami harus lakukan sesuai dengan gendam Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus firmanmu biarlah hari lepas hari kami senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam tindakan kami sehari-hari terima kasih ya Tuhan Yesus kami berdoa untuk teman-teman kami saat ini yang sedang sakit kiranya kau juga berkati kau memberikan kepada mereka kesembuhan bagi papa mama kami kiranya kau berkati dalam usaha-usaha mereka baik dalam pekerjaan berbisnis atau dalam usaha yang lain kiranya kau berkati terima kasih ya Tuhan Yesus biarlah senantiasa kehidupan kami kehidupan papa mama kehidupan kami kehidupan teman-teman kakak lain semua itu senantiasa mengutamakan Tuhan terlebih dahulu sebelum kami melakukan kehendak kami yang kami lakukan sesuai dengan gendammu terima kasih ya Tuhan Yesus kami berdoa untuk bangsa negara kami kami berdoa untuk gereja kami kami berdoa untuk gereja kami yang telah memberikan kami kuat untuk dapat beribadah meskipun ibadah itu dalam bentuk online berkatilah kakak layan yang bekerja di dalamnya sehingga apapun yang mereka lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus terima kasih untuk persekutuan kami terima kasih untuk ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa secara sempurna Bapak kami ada di surga dipuduskan dalammu datanglah kerajaanmu jagalah kehendakmu di dunia seperti Tuhan Yesus berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah melampuni orang yang salah pada kami dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan dan dilepaskanlah kami daripada yang jahat karena kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Sebagai ukapan syukur kita kita akan memberikan kesembahan dengan dasar firman Tuhan Roma 12 ayat 1 Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati Adik-adik kita akan menyanyikan pujian persembahan berlimpah sukacita di hati berlimpah sukacita di hatiku di hatiku di hatiku berlimpah sukacita di hatiku tetap di hatiku aku bersyukur bersuka cita kasih Tuhan yang di dalamku aku bersyukur bersuka cita kasih Tuhan yang di dalamku berlimpah sukacita di hatiku 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 Aku bersyukur, bersuka cinta, kasih Tuhan diam-diam Bersemahan, kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat bagi kami dan sesama kami Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin Sebelum menutup ibadah hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung ceria 227 Tanganku hendakku pakat Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya